... kepada rakyat, mengamalkan kepada pemerintah untuk membagikan kepada rakyat, kepada buruh, tani, tani miskin, tanah-tanah ausente dan tanah kelebihan. Tidak seperti hari ini, 67 persen dari 100 persen jumlah luas tanah yang ada di Indonesia dikuasai oleh 1 persen populasi yang tidak lalu yang tidak lupa, apalah tuan-tuan besar bantaga, PT, PN, 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 Agrojabat, alih-alih dikuasai oleh rakyat dan sisanya dikuasai oleh 99 persen rakyat Indonesia. Ya, saat ini sedang berlangsung aksi demonstrasi dari buruh dan petani bahwa mereka menuntut menaik upah yang layak untuk buruh dan petani dan juga pembagian lahan untuk pertanian. Apa yang dilakukan oleh PT, PN, oleh Perhutani, oleh Agrojabat, oleh Sinarma, oleh Wilmar Grup, Wambang Sumatera Grup, dan lain-lain. Kejahatannya terbuka lah, kejahatannya terbuka daripada ini. Itu adalah kejahatannya yang besar yang menghianati konstitusi kita, menghianati amanat daripada undang-undang pokok agraria yang telah disayangkan oleh Presiden kita, Suparno. Dan kita sekarang mempergiangkan hal tersebut, bukan hanya terbatas pada hal-hal yang dicantumkan dalam undang-undang pokok agraria, tetapi luar lagi menghentikan melakoling tanah yang diakitkan oleh Tuan Tanah Besar Komplata, seperti, bagaimana, Agrojabat, dan lain-lainnya korporasi-korporasi besar yang menguasai tanah rakyat, dan musuh rakyat daripada lahannya, dan mencegah rakyat mantap mengelolaan dengan mandiri dan sejahtera. Itu yang kita tunjuk hari ini. Namun, aksi ini tidak sampai menutup jalan di penunggu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!